Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Kami bersafi pakar bola mengomentari Sepak bola dengan kesautauan Hari ini hari Senin Gue baru upload jam 1 Seperti biasa janji gue di tweet gue Memang baru upload siang-siang Karena kerja dulu Paginya kerja Ada photoshoot dulu Gitu lah ya top pamer kerjaan istilahnya Nah pertandingan banyak yang seru Pertama buat Madrid Setelah juara Piala Dunia Antarklub Ya emang itu sebenernya kalau udah juara Liga Champions Biasanya auto juara Piala Dunia Antarklub Karena lawannya pasti gampang-gampang Selamat buat Madrid Sama ada mencisur netit ya Juga menang 2-0 Ya pokoknya tim-tim yang menang selamat Dan yang pasti hari ini gue mau review Barcelona Lawan Villarreal Ini main di Villarreal ya Main di Villarreal Full squad Ya sebenarnya tanpa dembele Barcelona yang kini bermain 4-2-3-1 Sementara Villarreal Yang sekarang pelatihnya adalah Mantan-pelatih Barcelona juga Kike Setien Main 4-3-3 Yang menarik adalah Villarreal ini Kalau kiri dia bisa kanan bisa kiri Tapi untuk kali ini dia main di gelandang Ya karena Trigeros ngemain Gue gak tau apa yang terjadi ada Cedera-cedera di Villarreal Moreno juga gak bisa starter Karena mungkin cedera ya Padahal kalau ada Moreno mungkin lebih seru lagi Karena Villarreal Kemarin di pertandingan itu dia menguasai Ball position Nah sementara di Barcelona Back belakang masih tetap tangguh menurut gue Stegen masih clean seat Araujo main luar biasa Kristansien Sebelah kanan Konde Kirinya Balde Double pivot Dimainkan ada Casey dan Dion Tidaknya di depan Pedri Sebelah kanan Rapinya Sebelah kiri Gavi Depan Lewandowski Nah ini sebenarnya menarik nih Kalau lu ngefans sama Barcelona Ini ada pertanyaan nih Lu ngefans sama Barcelona dari kapan? Kalau lu memang seneng Barcelona Dan lu ngerti cara nikmatin Barcelona Ya Walaupun semalam menang Gue yakin lu gak happy Tapi kalau lu menikmati Barcelona Atau lu pengen punya klub favorit Yang pengennya juara-juara-juara dan menang Semalam lu happy Kalau gua Cara nikmatin nonton bolanya udah Ya Kayak Barcelona pada umumnya lah Barcelona pada jaman dulu yang Main bagus Bahkan main bagus sekalapun Gua tetap seneng Berarti emang kurang beruntung aja Tapi Sekarang nih udah mulai ugly win-ugly win nih Main jelek Tapi menang Main jelek tapi menang Ya menang sih seneng gitu Cuma Kadar Kadar kebahagiaan Dan Kenikmatan nonton sepak bolanya itu Lumayan berkurang Nah lu Yang ngefans Barca Seneng gak dengan permainan semalam Karena menurut gua Semalam tuh main Pressingnya Asal-asalan Ya Build upnya juga asal-asalan Karena memang Via Realnya nguasain bola Istilahnya kayak Ada ini nih Lu ngelempar bola Terus 3 menit Semut Merubung Kayak anak SD baru megang bola gitu Baru tau bola Dapet bola Merubung Dapet bola Merubungin Dapet bola dikejar Itu yang terjadi Di Barcelona Ya Coba Lu nih versi yang mana Lu yang tetep seneng Menang-menang Ngegoal-in 3 poin Terus dapet juara Atau Ya sebenernya kayak Barcelona aja Yang main tetep Main indah gitu Kalah menang Urusan belakangan Yang penting main indah Lu nikmatin bola yang mana Karena Ternyata memang terlihat Perbedaan 4-3-3 Barcelona Dan 4-2-3-1 Barcelona Dimana 4-3-3 Pasti punya satu poros Satu holding Biasanya ada Sergio Busquets Yang menjadi distributor Di depannya Satu holding ini Di depannya dia punya Attack midfield Ya Jadi ketika Barcelona 4-3-3 Variasi serangan Lebih kerasa Busquets holding Pedri biasanya Dengan Dion itu Berada di kotak penalti Lebih sering gitu kan Lebih Lebih sering maju Lewa Malah jadi Kayak Polsenen Atau Pergeseran Flanknya Cut inset ke dalam Import cut ke dalam Itu tidak terlihat Ketika Barcelona Bermain 4-2-3-1 4-2-3-1 Gue berpikir Lebih balance Buat bertahan Ya Coba Lu liat Antara Dion Dan Casey Siapa yang Lebih sering Ke kotak penalti lawan Ketika nyerang Bahkan Semalam tuh Hampir gak ada Hampir lebih fokus bertahan Makanya gue nge-tweet Bilang Ini Barcelona Kayaknya Fokus bertahan Nah Perbedaannya kayak gitu Untuk bertahan 4-2-3-1 Itu udah bagus lah Casey ternyata bisa ada Dimana-mana Rengke De Jong Ketika Konde Maju ke depan Dia yang cover Ketika Balde Maju ke depan Yang covernya si Casey Tapi Gak ada tuh Attack netfield yang Ketika lewat Kesusahan Yang bantuin lewat Gak ada Nah Kita punya rapinya Yang menggantikan Posisi Dembele Cuma Rapinya nih main bola Merem kayaknya dah Passing Salah Maksud gue Dia orang Brazil Orang Brazil tuh Lu keluar jalanan nih Ketemu orang Lu suruh juggling bola Bisa orang Brazil Lu suruh juggling Pakai kepala 100 kali bisa Itu udah jaminan tuh Biasanya orang Brazil Ngelewatin orang bisa Ini kayaknya Rapinya nih timur leste Kayaknya sudah Rapinya Gue gak ngerti Maksud gue Dia punya kekuatan Kaki kuatnya kiri Dia punya satu peluang Yang harusnya ditembak Kaki kaki kiri Nah Tapi itu bisa gue maafkan Karena ini Keepernya PPR-nya PPR-nya ini Keeper Ya keeper udah tua Keeper kawakan Pasti berkarisma Pasti posisininya bagus Sehingga Membuat Musuh yang berhadapan Sama keeper tersebut Posisininya jadi jelek Itu masih bisa gue maafin Tapi Banyak yang bola harusnya Dilever kelewa Bola yang harusnya dishoot Bola yang harus ningalir Sikulasinya cepat Sampai dia jadi terhenti Gue cek bola Nabrak Passing bola ke musuh Ini Antara merem atau enggak Buta warna Kayaknya sih Rapinya Yang ganti juga Ferran Torres Yang gak bisa berbuat Apa-apa Sebelah kiri Sebelah kiri Itu abis sih Maksud gue Gavi Ya Sekali dua kali Bisa lah Dia masuknya Cetak gol gitu Cuma dia kan Yang seperti gue bilang Belum pemain yang matang Bisa buat diandalin banget Gitu kan Malah kebantu banget Balde Maju-maju Jadi Sebelah kiri Kita Barcelona semalam Gak terlalu berbahaya Malah justru Dari Tengah terus Itu bola-bola Pedri Lewa Pedri Lewa gitu Nah Banyak yang mengkritik Bahkan di twitter gue Yang nanyain Lewa kok Sekarang jelek bang Kalau dibilang jelek Enggak Tapi kalau menurun Iya Dan cara permainan Barcelona ini Yang Yang bikin Lewanya keliatan Gak berfungsi Lewa menurut gue Ada yang bilang gini Lewa kok Megang bolanya udah jelek Passingnya salah-salah Gitu Nah Ini orang striker Sembilan mati Dia Striker nomor sembilan Gitu Emang tugasnya Nge-goal-in Kontrol Capping dikit Shoot Nge-goal-in Bola atas Heading Nge-goal-in Semalam dia gak dapet itu Semalam dia gak dapet itu Jadi Yang biasanya main Mungkin 4-3-3 Ada Dembele Bisa lari Bisa ngumpan Atau dari kiri Ada Gaffi Atau gak mungkin Ansupati Gak mungkin Jadi ada yang ngumpan lah Minimal Ada temannya dua Di belakang Biasanya kalau main 4-3-3 Entah De Jong Atau Pedri Yang selalu 1-2-1-2 Kedepan Itu gak ada Karena main Double pivot Itu kekurangan Double pivot Menurut gue Kalau main Dua di tengah Jadi Seperti itu Kira-kira Nah Yang lebih Menarik lagi Sebenernya gue Seneng Pia Real Ketika Dipegang Kiki Setian Dia Ball position Ketinggal penyelesaian Akhir lah Pia Real lah Tinggal ada Moreno Mungkin Itu dia Trigeros Harusnya main Cukweze Di Flank kanan Moreno Di tengah Biasanya Seperti itu Jadi Ya Pia Real juga Walaupun main bagus Cuma belum beruntung Menurut gue Karena Serangan demi serangan Masih bisa dimentakan Oleh Arawo Nah Nih Kita bahas Arawo Ini orang Gila sih Biasanya Kalau back-back gede Itu Larinya Kadang gak terlalu kenceng Yang ada Di pikiran gue Back tinggi Larinya kenceng tuh Van Dijk Atau Faran Itu Faran di Madrid Itu masih kenceng Di MU Gue udah jarang liat Karena dia cedera ya Nah Arawo Badannya bagus Badannya gede Posture back Balance nya kuat Larinya juga kenceng Nah PR Barcelona Udah mulai Terselesaikan nih Dia tuh Biasanya Barcelona Kebobolan lewat Side piece Bola-bola mati Pelanggaran Bobolan Bola-bola corner Bobolan Sekarang Crescension udah jago Bola atas Arawo menang mulu Bola atas Bahkan Kalau lu liat Striker itu Di Spanyol tuh Dibersinar banget Si Yiremi Pino Pino itu di Spanyol Mantep banget lah Mati Sama Arawo Beana juga Bagus Mati Sama Arawo Jadi Ini Lini belakang Barcelona Kalau Apalagi udah pake Double pivot ya Itu Udah teruji Menurut gua Tinggal nanti nih Ini Jumat ya Jumat akan ketemu Majestri United Gua gak tau Busket udah bisa main Apa engga Apa 433 Atau 4231 Biasanya MU yang 4231 Waktu Solskjaer Waktu Siapa sih Abis Solskjaer Gua lupa Abis Solskjaer siapa ya MU ya Sebelum TNH Raknik Raknik masih 4231 Sekarang udah mulai Kayak 433 Kita liat ini Ini seru sih Nanti Tapi seperti itulah Jadi kalo gua Simpulkan Barcelona Sudah punya variasi Dengan Menghilangkan 433 Ketika tidak ada Busket Dengan 4231 Tapi kekurangan 4231 Adalah ketika Menyerang Dia tidak punya Dua attack Netfield Yang masuk Masuk Bantuin Lewandowski Karena berfokus Menghadapi counter Berfokus Menang Ball position Di lini tengah Itu Minusnya Tapi plusnya adalah Ketika bertahan Dia udah Kompleks Dua pemain di tengah Ketemu Arda Uhok Resension Pekerjaan di lini belakang Jadi lebih ringan Teres taken Juga Yang biasanya Kalo keserang Itu selalu Satu lawan satu Itu udah bisa Diminimalisir PRnya Kalo misalkan Sudah bisa 4231 Berjalan dengan baik Ya Paling Safi dikit-dikit Harus Transisi PRnya adalah Di transisi Karena Semalam tuh Transisinya cuma Fullbacknya maju Sepenglihatan gua ya Di cover Sama De Jong Sama Casey Nah Pedri Pedri Terlalu bebas Gavi juga Nggak keliatan Arahnya kemana Itu Sepenglihatan gua beda Ketika 433 Yang Lewa ini Bisa jadi Wall di depan Pedri sama De Jong Masuk Bisa sebebas-bebasnya Masuk sampai Kotak penalti Bisa buat goal juga Itu Jadi Kira-kira seperti itu Barcelona Rapinya Ini rapinya Kalau gua bilang Jangan diganti Pertandingan semalam Tapi dijual Langsung Dijual pada malam itu juga Biar nggak main lagi Di lapangan Ini Dia KTP Brazil Tapi skillnya Timur Leste Barcelona butuh Wing-wing lagi Yang Yang Berani ngedobrak Gua kalau Ketika Dembele Nggak ada Adanya cuma rapinya Terus cadangan Everantores Atau sebelah ini Sebelah kiri Ansufati Gua pengen Kayak Adama Tore Orang-orang yang bisa Menuduh the door Biar Lewandowski Biar strikernya ini Bisa dimanfaatkan Karena Lewandowski yang Seperti gua bilang Dia bukan tipe yang Turun Ngejar bola Ngambil Ngalirin bola Passing Sona sini Enggak Dia 9 mati Udah gua bilang 9 mati Sayang banget Kalau dia sampai turun Tengahnya kosong Di depan kosong Tapi Lewandowski Nggak ada di posisinya Itu sayang banget Lewandowski harus 9 mati Harus ada yang suplay Harus ada yang support Gitu aja dulu Pakar bola Momentari Coba bola Dengan keselamatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati